hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel dongho animation apa kabar hari ini semoga semoga dalam penuh sehat dan bahagia selalu masih bersama Adwin yang masih kemarin tentang anime pada video kali ini kita akan coba kembali bahas battletrope to the heaven yang di akhir episode ini sudah masuk ke episode ke-105 yang merupakan awal-awal dari petualangan Shouyan nanti di Nianfan ketiga dan di episode terbarunya ini ternyata ya di episode 105 ini sudah menjadi pembuka aja dari episode Nianfan terbaru ya karena sudah ada trailer baru nih dengan penampilan Shouyan yang dengan versi rambut putih ya makin keren aja kan kalau teman-teman yang masih tertarik jangan beranjak dari channel ini silahkan tonton kita akan coba bahas tentang update terbaru dari battletrope to the heaven di Nianfan ketiga apa saja yang ada ada di sana Oke tetepkan kita lihat di web resminya di sini 4 jam yang lalu ya di malam ini setelah dirilisnya episode ke-105 ternyata dari betul-betul hitam web resminya sudah mempubliskan satu video di akhir episode dan di episode ini juga sebetulnya tidak terlalu banyak yang dipubliskan hanya saja yang yang admin garis bawah ingin lebih ditekan ada di scene akhir ya mereka menampilkan episode ini dimana kemunculan dari beberapa karakter yang kita tunggu-tunggu ya Oke tidak harus kita tunggu lama mari kita lihat apa saja yang ada di video terbarunya ini Oke jika kita lihat ya terpulangin dulu saja kita lihat di sini ada sesosok ada dua orang ya menaiki burung api ya kalau kita lihat kan di novel ini sepertinya Shouyan dengan penatua jihua yang merupakan salah satu eh tetua yang dikirim ya dikirim oleh orang-orang dari burning flame Valley yaitu lembah api terbakar asian akan melakukan perjalanan ke tempat ini untuk mencari teknik baru yaitu perubahan tiga perubahan api misteriusnya kita selanjutnya sudah jelas ini pernah ditampilkan di trailer sebelumnya yaitu penampilan dari tetua Tang Zheng yang merupakan ketua atau Patriot pimpinan dari burning flame Valley yang uniknya disini Tang Zheng ini mempunyai sebuah api yang disebut sebagai api petir sembilan naga ya nah ini adalah pertarungan Shouyan dengan alasemis-alasemis yang ada di burning flame Valley untuk membuktikan bahwa Shouyan bisa membantu Tang Zheng untuk menyempurnakan pil obat tingkat 7 yang nantinya akan diberikan kepada putrinya yaitu Tang Hu'er ya penjualan dari Tang Hu'er juga kita akan bahas nanti ya ini adalah bukan senjata Shouyan yang baru ya tetapi ini kekuatan spiritual Shouyan yang mem terbentuk menjadi sebuah palu besar untuk berhadapan dengan beberapa alasemis yang menantang dia dalam pertarungan nah inilah yang ditunggu yalah perubahan tiga api misterius yang menggunakan api ciling bone flame yaitu api dari gurunya api tutuh tulang dingin nah inilah yang mempercayain berubah dari tampilan biasa menjadi berambut putih ya karena disini Shouyan sudah mempunyai teknik lengkap dari perubahan tiga api misterius langit ini nah inilah perubahan yang keren yang kita lihat rambutnya menjadi putih dan ada beberapa ornamen es di sini ya ya ini merupakan salah satu mungkin ornamen yang berhubungan dengan api ciling bone flame nah ini sangat misterius ada sebuah senjata dengan roda ini seperti shuriken ya ini menyerang sepertinya ada dua orang disini 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 ada sepertinya dari segi pakaian sepertinya ini adalah shouzishan atau dokter peri kecil ya dan disini ada siapa itu yang dari keluarga yu ya yichinglan kalau nggak salah ya yichinglan ini adalah unggota keluarga yu yang dulu mengundang shouyan ke dataran tengah yang merupakan salah satu dari keluarga yang ada di Piltover ya ya seperti ini pertarungan antara shouzishan ketika awal mendarat di zhongzhou ketika berpisah dengan shouyan ini ada ornamen ini sepertinya ini dan lokasinya sama dengan shouzishan sepertinya ini shouyan datang untuk menyelamatkan shouzishan ya lokasinya sama soalnya kembali muncul si kakek tua ini sepertinya mereka melawan orang-orang dari mana nih ya bukan dari falling star pavilion bukan dari pavilion angin petir sepertinya ini dari lembah sunyi apa aduh apa itu namanya tuh pokoknya orang-orang yang mengincar shouzishan lembah gletser kalau nggak salah ya nama jepang atau bahasa nama cina sama inggrisnya admin lupa silahkan tuliskan komentar yang tahu ya di lembah gletser ini mereka mengincar tubuh dari shouzishan kalau tidak salah nah inilah yang unik yaitu penampilan dari Ratu Medusa kembali ya akhirnya pihak studio juga mengabulkan permintaan dari para netizen untuk mengubah kembali pakaian dari Medusa ya dan juga ornamen mahkotanya ini juga memang sangat cocok digunakan untuk Medusa dilihat dari penampilan Medusa ini memang belum diperlihatkan posisi dia hamil ya tapi kalau melihat dari runtutan cerita kita tidak tahu apakah posisinya ini Medusa sudah melahirkan atau belum ya kita lihat lebih jauh tapi ini ada yang unik ya Medusa ditampilkan ya karena soalnya kalau menurut dari novel itu itu masih lama sekali kemunculan dari Medusa ini setidaknya nanti ketika Shouyan sudah bisa merebut kembali ya loh dari tangan Aula Jiwa barulah Medusa bisa muncul ya gimana saya waktu itu keadaan koma tapi ini Medusa langsung ditampilkan apakah ini scene terakhir atau pertangan kita tak tahu dan munculnya diambil desa kemungkinan akan dimunculkan juga Shou Shou yang menjadi anak dari Shouyan nah ini ada orang dari berbentuk kalajengking sepertinya ini adalah naga kalajengking yang dibutuhkan oleh Shouyan sebagai bahan untuk menyempurnakan tubuh Shouyan kalau tidak salah ya Nah ini juga hal menarik yang kita tunggu-tunggu ini adalah kemunculan dari Heroin kita yaitu Shou Sun Er dengan tampilan baru dilihat dari tampilan awal tubuhnya mantap kalau dari perwajahan kita lihat perwajahan total berubah ya ini sangat ajib ya sesuai dengan ekspetasi admin bahwa Magic Digital Motion tentunya akan mengubah dandanan dari Shou Sun Er disini terlihat dari segi rambut dan juga ornamen rambutnya ini lebih baik bahkan pakaiannya pun dirubah ini patut diakui jempolnya dan ini dalam momen dimana nantinya Sundar akan bertemu dengan Shou Yisan ini juga ada hal yang menarik siapa ini kita belum tahu ini orang-orang ini apakah ini orang dari suku kuno ataukah ini adalah Shou Tian Huo yang sudah mendapatkan tubuh barunya ini masih tanda tanya nih belum dijelaskan nih tapi melihat ini melawan Shou Yisan sepertinya itu bukan Yotian Huo ya Shou Yisan mesti menggunakan tekniknya dengan melukarnya ini ada ornamen di belakangnya apakah Shou Yisan sudah mendapatkan level yang lebih tinggi lagi dari kekuatannya soalnya ini ornamen baru nih yang dia pakai ini ini adalah pimpinan dari lembah gletser kalau tidak salah ya dia adalah orang yang mengincar tubuh dari Shou Yisan hmmm orang-orang dari awal jiwa juga muncul disini ini masih pertanyaan apakah dia adalah Mugu karena sejauh ini yang admin ingat orang yang muncul di beltower adalah tetua Mugu apakah ini dia atau yang lainnya kita lihat nanti ya nah inilah yang ditunggu-tunggu pada sobat semua penampilan Shou Yisan dengan ya ornamen warna putih tampilannya keren 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 badass 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 jadi kita tahu di beberapa animasi memang banyak sekali protagonis yang berubah rambutnya menjadi warna putih ya mulai dari tangshan dulu dan juga ada wanglin ya itu berubah rambutnya menjadi warna putih ya dan sekarang Shou Yisan juga mempunyai ornamen rambut warna putih apakah nanti akan berlanjut dengan api-api yang lain ketika Shou Yisan menggunakan perubahan tiga api misterius ini pasti akan sangat keren jadi Shou Yisan punya banyak sekali fitur perubahan rambut seperti Sunggoku ya berubah-berubah warna rambut keren oke mantap oke teman-teman bagaimana nih pendapat kalian dengan tampilan dari Nianfan ketiga cukup memuaskan ya ini ada ditunggu tapi Shou Yisan tidak dimunculkan ini saat yang jadi pertanyaan nih apakah nanti akan dimunculkan di episode Nianfan ketiga atau nanti di awal Nianfan tentunya ini menjadi euforia tertentu ya bagi kita penggemar karena beberapa postingan di Nianfan ketiga ini sudah kita lihat ini penampilan dari sepertinya ini 3000 lightning eh titul 3000 burning flame ya ini adalah api 3000 3000 api pembakaran sebenarnya tampilan memang mengambil bentuk dari naga dan dilihat disini Shou Yisan menggunakan api sedikit keputih-putihan sepertinya Shou Yisan menggunakan pakaian baru juga ya dilihat dari sini dan disini kita lihat sepintas ada fitur-fitur luar angkasa karena memang ya seperti yang teman-teman tahu api 3000 pembakaran ini adalah api yang dilahirkan di luar angkasa ya jadi mereka punya alamnya tertentu sehingga mengambil bentuk seekor naga juga dan bocorannya bentuk naga yang diambil adalah naga teisu yaitu klan naga dari Ziyan makanya nanti Shou Yisan diberikan beberapa tips untuk bisa melumpuhkan ular naga ini jelmaan dari api ini oleh Ziyan juga ini masih gambaran yang kemarin dan juga ya ini ada penerbitan sundal yang baru kita lihat apakah akan seperti ini tapi dilihat dari pakaiannya sih memang mirip seperti yang tadi digambarkan ya dan juga segi rambut dan ornamennya juga mirip apakah mungkin tampilnya seperti ini kita lihat nanti ya ini pusingan-pusingan yang digambarkan tadi ya tidak tahu ini lokasi yang mana ya banyak hal-hal unik kemunculan Medusa juga sepertinya Medusa masih menggunakan pakaian ini ya ini masih di repost oleh Wibu resminya ini adalah pakaian Ziyan yang sekarang kemungkinan akan berubah lagi bisa jadi ada perubahan lagi dengan Ziyan yang mempunyai ornamen lambut warna putih ini masih membahas tentang Feng Ching ada ya apalagi nih Daybreak mungkin ini lagu-lagu terbaru ya yang sudah dirilis katanya sih mereka mau merilis album bukan album baru ya opening musik terbaru kalau enggak ada copyrightnya ini kita play dulu kalau copyrightnya mungkin nanti kita potong ya hmm loading saudara oke mungkin nanti kita akan bahas di video terpisah ya agar tidak terpotong dengan copyright jauh kalau ya dengan musik ini juga ada beberapa tampilan postingan terbaru ada juga tampilan Feng Zunze dan Yellow di posisi satu poster hal-hal menarik pusingan dari para cosplayer cukup unik Ziyan jauh jauh penyakit jauh tempat Oke supaya lebih seru lagi, kita buka dari Supertalk disini sudah banyak yang posting wajah-wajah baru dari Xiaoyan 4 jam yang lalu keren, 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 keren bisa nih, untuk kita jadi bahasan nih keren, 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 keren kita lihat dulu di postingan ini ya di Supertalk ada apa yang baru kita lihat wah tentu saja ramai disini membicarakan tentang penampilan baru Sun'er ya ya tampilan baru Sun'er, kemunculan dari Medusa wajah baru dari Xiaoyi Sang ini poin ketiganya penting nah ini nih apa nih, kita coba lihat nah ini ada syaratan menarik nih sepertinya ini Yautian Huo nih ya ini netizen memang pada unik nih ada Yautian Huo disini nih sepertinya memakai, kalau tidak menggunakan permodelan dari Yunshan mungkin ya karena ini rambutnya hitam nih, bukan putih-putih Yunshan ya oke, unik-unik-unik nih ada netizen ada aja nih, bisa aja nih oke, kita lihat lagi rupusingan apa lagi yang baru nih memang paling banyak ini membahas kemunculan dari Sun'er sepertinya ya segi pakaian dan sebagainya ini baru dikatakan mantap, cocok sekali sebagai heroine utama ya dari segi penampilan lebih baik daripada Sun'er sebelumnya ya penetizen gak akan kecewa oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa kita bahas ya mengenai Nyan Fan ketiga masih banyak sekali yang bisa dibahas khususnya dendang scene Burning Flame Valley yang tentunya banyak sekali hal menarik disana dan agar video ini tidak terlalu panjang kita akan cukup mempunyai saja disini dulu dengan penampilan dari trailer Nyan Fan ketiga yang akan dimulai dari mulai Agustus nanti jadi jangan sampai terlewat abis-abis tebal dari Botox Driven oke tetap dukung channel ini dengan melakukan tombol subscribe dan juga berkomentar di bawah ya terima kasih yang sudah mendukung video ini sampai akhir sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih